Anggota Polri kita yang coba-coba lembak di atas juga Tidak hanya kita hukum, disiplin, maupun politik Masuk kandang-kandang juga itu Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi Marabesar Anggotanya terlibat kasus suap tes masuk Bintara Polri tahun 2022 Irjen Ahmad Lutfi tampak geram Lantaran kasus tersebut merusak citra ke polisi Lutfi meluapkan kemarahannya saat apel pagi di Mapolda Jateng Pada Senin 6 Maret 2023 Jenderal Bintang 2 Polri itu tak segan untuk menindak tegas anggotanya yang terlibat Baik secara disiplin maupun kode etik Dikutip dari tribunus.com Lutfi mengatakan anggotanya yang terlibat kasus tersebut sudah ditindak tegas Lutfi memastikan tidak akan pandang bulu dalam menindak anggotanya yang menjadi calo Ia berharap kasus tersebut menjadi pelajaran terakhir dalam proses rekrutmen Polri Kapolda Jateng meruturkan pembenahan sistem dan pengawasan perlu dilakukan secara sungguh-sungguh Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jangan kotori masyarakat kita yang ingin menjadi anggota Polri dengan perbuatan yang telah Yang kemarin viral itu Dan saya juga akan pandang bulu Karena marwah anggota Polri adalah ditentukan pada saat kalian masuk menjadi anggota Polri Terima kasih telah menonton! Terima kasih.